Intro Bali, terkenal karena sektor pariwisatanya. Alamnya yang indah dan subur mampu mengundang wisatawan domestik dan mancanegara. Tingginya tingkat kedatangan wisatawan ini dimampatkan oleh masyarakat Bali untuk mengais rejeki. Hotel, restoran, tumbuh menjamur di Bali. Namun pandemi menghancurkan asa masyarakat Bali. Sektor pariwisata lumpuh dan ini menjadi pukulan terbesar buat Bali. Alam kembali mengingatkan kita bahwa Bali, nenek moyangnya adalah petani. Pertanian di masa pandemi menjadi sektor paling penting yang bisa bertahan dan diandalkan. Hal ini berkaitan erat dengan masalah pangan masyarakat luas. Gongweda, pemuda asli Bali ini sangat istimewa. Di usianya yang terbilang muda, sudah mampu membina petani muda hampir di seluruh kabupaten yang ada di Bali. Saya dari komunitas petani muda keren. Tujuh tahun ini kita menyebabkan komunitas di Bali bernama petani muda keren. Basic saya adalah IT, Information Technology. Sekarang saya berkesimpung di dunia pertanian untuk membuat mata rantai pertanian dari hulu sampai hulu. Bagaimana kita menyebabkan petani kita di on farm, mengedukasi petani kita untuk pertani yang ramah lingkungan. Pertani organik, pertani yang dicerpan. Di tengah kita menyebabkan operasi, namanya operasi petani muda keren yang mengelolahi petani kita, mengorganisasi petani-petani kita untuk membuat produk yang berkualitas. Dan di hilir, kita memasarkan produk-produk pertanian kita dari retail, B2B sampai ekspor. Ini salah satu dari hasil pertanian di petani muda keren di bawah binaan BOSPRES yang kami lakukan dengan cara organik. Jadi misi kami yang paling besar adalah bagaimana kita empowering people, empowering farmers, sehingga petani itu bisa menjadi subjek, bukan menjadi objek. Petani bukan menjadi buruh tani, tapi menjadi petani yang sesungguhnya. Menjadi penjaga tatanan negara Republik Indonesia. Bermodalkan ilmunya di bidang IT, pemuda yang gemar sekali berpakaian adat Bali ini menciptakan suatu aplikasi berbasis online untuk memasarkan produk pertaniannya dengan nama BOSPRES. Selain BOSPRES, Bung Weda juga ciptakan aplikasi petani muda keren yang berisi big data komoditas pertanian. Nah, dengan aplikasi ini, petani bisa tahu stok komoditas pertanian setiap saat sehingga kegiatan produksi dan peta pemasaran bisa direncanakan. Terbukti, di bawah binaannya, petani muda keren mampu terus berproduksi dan mencukupi kebutuhan pasar domestik. Dan luar biasanya lagi, Bung Weda dan teman-temannya mampu menembus pasar ekspor melalui BOSPRES. Semenjak tahun 2017, kami, Bali Organik Subak, yang merupakan unit bisnis dari Koperasi Petani Muda Keren, yang bergerak khusus di bidang ekspor, memulai proses ekspor. Waktu itu, kita mulai dari ekspor manggis. Memang terjadi banyak sekali tantangan dan kesulitan karena prosesnya cukup seru begitu. Dan untung saja, kami terus didampingi oleh teman-teman dari Balai Karantina Pertanian Denpasar. Dan tentu saja teman-teman dari Kementerian Pertanian, menempat support luar biasa. Sehingga di akhir 2017, kita sudah bisa ekspor perdana manggis kita dari Bali, bahkan dari seluruh Indonesia ke China waktu itu. Sepanjang seperjalanan, setelah manggis, kita mengekspor produk-produk pertanian kita yang lain, seperti mangga, buah naga, salak. Tidak cuma ke China, tapi juga ke Eropa, ke Timur Tengah, ke Singapura, dan negara-negara lainnya. Dan itu merupakan solusi cukup baik untuk petani-petani kita, karena dengan ekspor, yang pertama harga bisa semakin baik di level petani, yang kedua kita juga bisa mendatangkan divisa untuk negara kita tercinta. Kedepan, in future, saya rasa pertanian menjadi top piramida ujung, karena setiap orang butuh makan, dan mungkin ini salah satu aktivitas atau bisnis yang tidak akan terdisrupsi, karena tidak ada hal yang bisa menggantikan makanan. Oleh sebab itu, kita harus bangga jadi petani, kita harus terus menjadi petani, karena dengan menjadi petani lah kita bisa memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dunia. Kita bersatu bersama, berkolaborasi bersama, mengimplementasikan pertanian yang maju, mandiri, dan modern, seperti moto dari Kementerian Pertanian. Dan itu sangat baik sekali, dan memang visi kita ke depan adalah bagaimana kita membuat petani-petani kita semakin kaya, semakin sejahtera, sehingga anak-anak muda kita di Indonesia bisa bangga menjadi petani. Salam petani muda keren.